Selamat pagi, salam sehat Para sahabat, hari ini tentunya orang tua murid sedang dalam kondisi yang mungkin dikatakan bahagia Buat anandanya yang masuk dalam kuota senam PTN Sebagian orang tua mungkin tidak suka karena anaknya tidak masuk dalam kuota tersebut Lagi-lagi perlu pemahaman lebih tentang kuota senam PTN Bapak Ibu yang mungkin putra-putrinya baru tahun ini Senam PTN adalah salah satu seleksi maksud perguruan tinggi negeri Yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi Dimana para siswa itu hanya mengirimkan nilai, nilai mata pelajaran dari 6 subjek Yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, Kimia, dan Biologi Atau Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, Ekonomi, dan Sosiologi Dari semester 1 sampai dengan semester 5 Untuk Bapak Ibu yang sudah tahu, pastinya mereka mempersiap ananda dari kelas 10 subjek 1 Agar nilainya leading menjadi anak yang punya nilai paling tinggi di kelas Dengan menambahkan jam pelajaran di luar sekolah, baik private maupun ikut les Karena mereka berharap melalui jalur 6 PTN undangan inilah siswa akan lebih nyaman untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri Sementara buat orang tua murid yang mungkin belum tahu Atau mungkin anandanya baru pertama kali ini di kelas 12 Tentunya kali ini baru tahu dan mengagetkan Bapak Ibu sekalian Mendapatkan jatah masuk melalui jalur 6 PTN atau undangan ini Tentunya serta-merta tidak akan langsung diterima di perguruan tinggi negeri Ada hal-hal lain Yaitu Pemilihan jurusan Kuota dari sekolah yang ananda tempati sekarang Contoh paling gampang ketika ananda masuk dalam kondisi diterima di jalur undangan Tetapi urutannya adalah dia anak ketiga dari 5 anak yang memilih jurusan tertentu Tentunya sekolah yang sudah punya data yang bagus akan memparkan itu Secara data tahun lalu anak ini bisa masuk Secara tahun ini anak ini berada di peringkat berapa? Dari anak-anak yang memilih jurusan tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!